Intro Dunia yang sangat saya kuasai adalah tempat dimana saya berkubang bersama teman-teman di lumpur tempat saya mengembala tempat saya menembak burung tempat saya mancing ya kurang lebih wilayah Banyumas inilah kurang lebih seperti itu toh Banyumas bagian dari Indonesia tidak mungkin bisa dipisahkan dan persoalan-persoalan manusia di Banyumas saya yakin persoalan-persoalan manusia di tempat lain juga kalau saya membaca cerita-cerita toh hari yang mengangkat warna lokal Banyumas saya seperti kembali ke kampung halaman saya di Purbalingga secara personal juga saya dan Kang Tohari sangat dekat hubungannya kami kalau ketemu juga kalau ngobrol menggunakan bahasa ngapak-ngapak bahasa Banyumasan kami tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa dengan Tohari dan Jawa Banyumas kemudian yang lain yang perlu dicatat soal Tohari kalau kita berbicara lokal Banyumas itu terutama yang trilogi itu Tohari sepertinya itu menjadi seorang peneliti yang keluar masuk ke wilayah penelitian kemudian diolah lagi diekspresikan di dalam tiga novelnya sehingga karya-karya Tohari bisa membangun ingatan orang zaman sekarang akan masa lampau sekaligus menyiapkan orang sekarang untuk ke depan gitu novel saya yang pertama terbit sebagai buku adalah Kubah dan Kubah pada tahun 81 mendapat hadiah yayasan buku utama itu saya sebetulnya shock dalam tanda kutip ya ada berbagai pertanyaan ini apa iya buku pertama saya mendapat penghargaan saya suka mode Tohari itu karena kalaupun dibilang dakwah itu satu tidak kelihatan dia berdakwah kedua dia memihak kepada orang-orang kecil yang terpinggirkan jadi dalam tulisan-tulisannya tidak kelihatan dia sengaja untuk mengajak kepada kebaikan mengajak kepada dia cerita aja seperti orang cerita biasa tapi dengan membaca itu orang bisa termasuki ajakannya itu tahun 80 saya sudah menulis di kompas di kaki bukit Cibalak sudah dimuat di kompas dibayar 400 ribu lalu untuk beli pespa bekas kemudian beli mesin tik bekas pulang naik pespa dari Jakarta ke sini untuk ronggeng dokupar status redaktur harian merdeka yang baru satu setengah tahun saya tinggal berapa menit sih ya yang penting kita ada ada memang peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya teks itu ketika trilogi rampung selesai itu saya merasa benar-benar melayang ada sesuatu yang sudah saya lepas ada sesuatu yang sudah saya berikan dan sesuatu itu besar ada beban berat yang sudah saya turunkan jadi untuk beberapa hari beberapa bulan saya tidak bisa nulis lagi apakah saya kemudian setelah menulis ini disebut sastrawan atau menulis itu sama sekali tidak penting buat saya posisi saya adalah ketika menulis saya adalah saksi yang harus mewartakan hal ini kepada kehidupan Dukuh Baruk akan saya ajak kembali mengenal sang wujud yang serbat tanpa batas selamat menikmati